Terima kasih, hari ini saya akan menyampaikan tentang materi di Ecolatan Alga. Sebelumnya aku mau kilas balik dulu yuk, pengertian Alga, lalu Makro Alga, Talus, dan juga Tiga Kelas Alga. Ada yang bisa memberi tahu untuk pengertian Alga sendiri itu apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Marida, maaf, sebelumnya itu SS-nya kayaknya nggak ada, nggak tampil deh. Oh, iya? Mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, udah ya. Aduh, kok mau ngeri? Oke. Oke, kita kecilas balik dulu aja. Ada yang bisa ngasih tahu pengertian Alga itu apa, teman-teman? Mungkin ada yang... Oke, silakan. Kalau selaku Alga itu merupakan organisme yang bersel satu, yaitu merupakan tumbuhan talus, dan ada yang heterotos, ada yang ototos. Oke, siap. Oke, siap. Dan terlihat oleh kasat mata sendiri. Dan Alga ini juga salah satu tumbuhan talus, jadi dia belum bersifat tumbuhan tingkat tinggi seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut lainnya. Terus ada tiga kelas Alga sendiri, ada yang bisa sampaikan ada tiga kelas Alga yang pada umumnya. Ada yang mau menjawab mungkin? Tiga kelas Alga yang biasa banget dijumpai di perairan laut. Contohnya ada di gambar, nih. Kak, aku mau coba jawab, boleh nggak, Kak? Iya, boleh. Siapa ya? Aku, Anggita. Oke, silakan. Oke, izin ya, Kak. Jadi, itu tuh kelas Alga itu mungkin dibagi menjadi tiga. Ada Alga hijau, Alga coklat, Alga merah. Atau dengan kata lain, itu kloropita, payopita, dan rodopita, Kak. Oke, siap. Involasi. Kita... Ya, betul. Ada tiga yang biasa orang awam tahu, ya. Itu ada Alga merah, Alga hijau, sama Alga coklat. Nah, kita masuk ke teknik pengambilan sampel makroalga. Sebelum kita langsung ke teknik pengambilan, biasanya kalau dalam suatu penelitian, itu pasti dilakukan sebuah survei lokasi terlebih dahulu. Nah, untuk survei lokasi terlebih dahulu itu untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi lokasi tersebut sama untuk menentukan stasiun. Nah, untuk pengambilan sampel pasti untuk memudahkan itu dengan penentuan stasiun. Biasanya untuk penentuan stasiun itu tergantung dari para peneliti yang ingin mengambil sampel makroalga, itu biasanya sesuai dengan arah mata angin seperti barat, timur, atau selatan, atau utara. Terus, ada juga yang sesuai dengan ekosistem yang ada di perairan tersebut. Contohnya kayak yang di gambar aku ini, ini salah satu ekosistemnya di kebanyakan ekosistem lamun, gitu. Terus, atau sesuai dengan lokasi penelitiannya. Nah, kalau sudah mengetahui nih stasiun penelitian yang mau kita ambil, nah itu kita lanjutkan dengan purposive sampling. Untuk purposive sampling ini, itu biasanya digunakan untuk mengetahui lokasi stasiun itu pertama kali ditemukan makroalga. Nah, kalau sudah didapatkan pertama kali ditemukan makroalga, kita bisa langsung mengambil teknik pengambilan sampel. Yang biasa dipakai itu adalah transect kuadrat sama bed transect. Oke, lanjut. Untuk metode yang pertama, itu ada transect kuadrat. Nah, metode transect kuadrat ini adalah satu metode yang paling umum digunakan dalam pengambilan sampel makroalga di perairan. Nah, metode ini itu biasanya dibantu sama len transect atau len garis transect itu sepanjang 100 meter. Lalu dilanjutkan dengan teknik sampling kuadrat untuk mengetahui kondisi dari komunitas di perairan tersebut. Untuk transect kuadrat ini biasanya untuk alga sendiri itu ukuran 1x1 meter yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon. Contohnya kayak yang digambar itu dilubangin sih biasanya buat bisa tenggelam di dalam perairan. Nah, ini aku coba mengilustrasikan kali ya. Karena kita nggak bisa mencoba di lapangan gitu. Jadi, kita coba ilustrasi aja. Ini gambar aku yang membuat, mohon maaf kalau agak bingung. Nah, itu dalam satu stasiun, kalau dari kita sendiri mungkin ada beberapa teman-teman ekspedisi di sini ya. Terima kasih yang udah hadir. Ini dalam satu stasiun itu biasanya untuk alga sendiri kita membuat sebuah tiga kali pengulangan. Nah, untuk tiga kali pengulangan ini ada titik ulangan pertama, titik ulangan kedua, dan titik ulangan ketiga. Nah, untuk setiap titik-titik ini di garisnya itu ada interval itu sekitar 10 meter dengan panjang garis lain terangsek itu 100 meter ke arah kubir. Nah, untuk terangsek kuadratnya itu dia dimulai dari pertama kali ditemukan alga itu dihitung meter pertama. Itu dengan ukuran 1x1 meter. Terus dilanjutkan hingga sampai akhir, itu kalau bisa sampai meter ke 100 gitu. Itu sih kalau dari metode prasai kuadrat seperti itu untuk waktu kita melaksanakan ekspedisi di salah satu perairan itu di pulau Bengkoang dan juga pulau Gleang di Karimun Jawa. Ini salah satu ilustrasinya seperti ini. Nah, dalam metode ini itu ternyata setelah saya membaca banyak jurnal gitu, itu ternyata metode-metode ini tuh banyak sekali modifikasinya atau jenis-jenisnya gitu. Contohnya kayak di slide ini. Nah, ini aku dapatnya di salah satu jurnal tentang komunitas alga juga. Nah, ini berbeda dengan metode yang kita ambil biasanya di ekspedisi. Yang bedanya apa sih? Nah, itu yang bedanya ini juga dalam tiga kali pengulangan, tapi intervalnya itu sekitaran 100 meter dan juga jarak antar tiap transek itu ada. Itu sekitaran 10 meter. Kalau untuk dari waktu ekspedisi kemarin itu nggak ada intervalnya tiap transek, tapi untuk penelitian dari beberapa orang itu ada yang memakai interval itu sekitaran 10 meter. Jadi, titiknya atau jumlah transek yang didapatkan juga itu juga lebih sedikit daripada yang waktu metode yang biasa dari teman-teman kelautan pakai. Seperti itu. Nah, itu untuk metode transek kuadratnya. Untuk metode kedua itu ada bed transek. Di sini aku juga sempat agak bingung juga sih, juga sempat nanya sama teman-teman yang lain. Ternyata bed transek ini adalah metode yang juga bisa digunakan dalam pengambilan sampel makro alga. Setahu aku, bel transek ini biasanya kan dipakai buat mengetahui koloni penyakit karang dan juga koloni makro zobentos gitu ya. Ternyata di sini bel transek juga bisa dipakai buat metode sampling atau yang lain. Tapi biasanya untuk bel transek ini dipakai untuk mengetahui kepadatan atau kelingkahan relatif di perairan tersebut. Oke, ini ilustrasinya. Kalau lewat buku, berarti bed transek atau disebut juga transek sabuk. Ini dia kalau bisa dilihat itu sebelah kiri itu dengan ukuran 1 meter, sebelah kanan juga 1 meter. Terus dilakukan pengulangan. Ini biasanya panjang dari transek itu bisa sampai 10 meter. Nah, untuk tumbuh. Suara aku jelas gak ya? Soalnya hujan. Iya, Kak. Halo? Jelas, Pak. Oh, iya. Kalau gitu, iya, Pak. Nah, ini biasanya ukuran antar ulangan itu kalau untuk alga sendiri itu biasanya 50 meteran sih. Aku juga kurang begitu paham, tapi ini bisa digunakan kalau kita mau mengetahui kepadatan relatif dari suatu perairan tersebut untuk alganya. Nah, itu kita juga belum begitu belajar sih tentang humus ini gitu. Oke, dari dua metode tersebut, dari transek kuadran sama bed transek, apa aja sih yang kita amati di dalam suatu transek tersebut? Yang pertama itu ada spesies alga. Di dalam suatu transek itu biasanya spesies alganya itu bermacam-macam. Kalau dari kita dulu, kalau semisal gak ingat atau gak hafal di jenis-jenis spesies alga, minimal kita tahu genusnya. Nah, contoh di gambar yang ini, yang tanda panah ini, ini kan ulfa lakuca, ya. Tapi kalau kita gak tahu, minimal kita harus tahu genusnya. Genusnya itu adalah ulfa, jadi bisa ditulis ulfa sp. Terus yang kedua, kita juga harus mengetahui jumlah spesies alga di dalam satu transek. Contohnya itu, kalau ulfa di dalam satu transek itu ada berapa talus. Terus untuk halimeda juga ada berapa talus. Terus sargasum juga yang biasanya panjang banget, itu kita harus tahu berapa talus di dalam satu transek tersebut. Terus kita juga harus mencatat jenis substrat yang ada di dalam transek. Itu biasanya jenis substratnya itu kayak batu atau pecahan karang dan juga pasir. Lalu, untuk pengamatan lebih lanjut, untuk bisa mengidentifikasi alga lebih lanjut, kita bisa mengambil beberapa sampel alga di dalam lokasi tersebut untuk dikoreksi atau dikoleksi dan juga untuk dijadikan sebagai herbarin. Nah, karena metode-metode yang sudah kita jabarkan tadi, untuk biasanya transit kuadran itu biasanya untuk mengetahui komunitas di perairan tersebut, kondisi struktur komunitasnya. Nah, biasanya kita menghitungnya dengan menggunakan rumus biodiversitas. Yang pertama ada keanekaragaman, lalu ada keseragaman, sama dominansi. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu, ini yang namanya rumus. Ketiga rumus ini bisa digunakan untuk beberapa jenis komunitas, jadi enggak cuma alga saja, tadi juga bisa lamun, terus mangrove, atau ikan karang, atau karang juga bisa. Ini yang pertama ada keanekaragaman, indeks keanekaragaman, itu digunakan untuk mengukur pahan komunitas berdasarkan jumlah dan jenis individu di lokasi tersebut. Ini biasanya menggunakan indeks keanekaragaman, keanekaragaman, itu negatif dari jumlah pi lenti. Dengan keterangan seperti berikut, lalu juga untuk kriteria keanekaragamannya itu, apabila lebih kecil dari 1, berarti keanekaragamannya rendah. Nah, untuk apabila dari 1 sampai 3, berarti keanekaragamannya sedang. Dan jika lebih besar dari 3, maka keanekaragamannya tinggi. Nah, semakin besar nilai H aksen, maka semakin tinggi kanekaragamannya, sehingga dominasi di perairan tersebut juga semakin rendah. Untuk keseragaman atau E, itu untuk melihat keseimbangan komunitas di suatu perairan tersebut. Semakin seragam, maka ekosistem tersebut semakin bagus dan menungkap. Nah, ini rumusnya H aksen dibagi H maksimal. Untuk kriteria ke seragamnya seperti ini, jika 0 sampai 0,5 berarti komunitasnya tertekan, 0,5 sampai 0,75 itu komunitasnya labil, 0,75 sampai 1 berarti komunitasnya stabil. Ini untuk rumus dominansi, besarnya dominansi akan mengarah ke kondisi suatu komunitas menjadi labil atau tertekan. Nah, rumus yang digunakan itu dominansi Simpson, itu C semenangkan jumlah total dari P kuadrat. Ini untuk kriteria dominansi, 0 sampai 0,5 itu dominansinya rendah, 0,5 sampai 0,75 itu dominansi sedang, dan 0,75 sampai 1 itu dominansinya tinggi. Semakin mendekati 1, maka dominansi salah satu spesies di perairan tersebut juga pas semakin tinggi. Oke, aku coba contoh perhitungannya. Di sini aku contoh perhitungannya yang sederhana saja kali ya, untuk sebagai contoh saja kali. Oke, ini aku ada perhitungan data alga untuk dalam satu transek. Itu ada kelasnya Ridopitra, Ridopita, Kloropita, sama Payopita. Mungkin dari Tia juga bisa share aja yang Excel-nya. Mungkin dari teman-teman lain juga mau nyoba, juga nggak apa-apa sih. Oke. Untuk menghitung keanekaragaman, keseragaman, sama dominansi, yang kita perlu lakukan itu adalah mengetahui dulu nilai-nilai yang termasuk komponen dari rumus keanekaragaman, keseragaman, sama dominansi. Yang pertama kita bisa cari DI dulu. DI itu sama dengan kepadatan. komponen dari rumus DI itu individu per meter kuadrat. Karena ini aku menggunakan dalam satu transek, jadi dalam satu transek itu ada 1x1 meter. Jadi bisa kita coba dulu. individu dari salah satu spesies, kita bagi menjadi bagi 1, karena 1 adalah ukuran transek kuadratnya. Total sama dengan. Ini juga sama. Terus kita mencari P-nya. P itu dari NI per N. NI itu adalah jumlah jumlah dari jumlah dari spesies dibagi dengan jumlah total dalam spesies tersebut. Contohnya, ini NI dibagi N. Ini untuk hasilnya. Ini bisa kita tarik saja, tapi pakai dolar dulu biar tidak berubah N-nya. Oke. Sudah dapat P-nya, kita karena kita sudah dapat P-nya, terus kita mencari selan P-nya. Selan P-nya itu dengan rumus dan balik P. bentar, terus ditarik saja, terus P-nya P kita dapat dari P ditarik dengan P. Untuk hasilnya, ini langsung ditarik saja. Lalu kita jumlahkan. Untuk P-nya P kita jumlahkan. Untuk menentukan tanika ragamanya. Nah, untuk peseragaman ini dilihat dari berapa banyak jenis alga yang ditemukan. Contohnya, di sini ada berapa? Ada tiga. Berarti bisa kita tulis tiga atau kita count saja dan di. lalu kita bisa cari LNS-nya. Kita dapat LNS-nya, lalu kita cari ini kuadratnya dengan cara di tanpa 2. Di tangkap 2. kalau sudah semua yang kita cari, baru kita masuk ke bagian rumus. Rumus saat sen atau keanekaragaman itu adalah negatif jumlah dari T LNS-P. Kalau negatif berarti kita negatif satu saja, terus dikali. Jumlah dari P LNS-P. Di sini sudah dapat. Tinggal di-enter. Untuk keseragaman itu rumusnya H-Aksen per H-Max. H-Aksen atau keanekaragaman dibagi H-Max. H-Max itu adalah LNS-. Bisa dilihat indeks keanekaragaman maksimum itu cari dari LNS-. tambah. Terus sampai lagi untuk dominansi itu rumusnya jumlah total dari P2. Perhitungannya kalau perhitungan beda versitas itu enggak enggak begitu susah. Jadi bisa ini untuk perhitungannya karena kita sudah dapat kanekaragaman keseragaman dominansi bisa dianalisis sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Contohnya untuk kanekaragaman di di kelas Rude Pita itu 1,16 berarti dia termasuk kanekaragaman yang sedang. Terus keseragaman 0,83 berarti dia termasuk yang stabil lalu dominansi 0,34 6 itu berarti dia termasuk dominansi yang rendah. Nah ini untuk analisis datanya seperti itu. Kalian gitu sih kalau dari aku kalian bisa coba aja di perhitungan selanjutnya kalau mau nyoba buk rumusnya seperti itu sih. Kalau kalian mau lihat data yang kita ambil waktu di Karimun Jawa boleh di lihat tapi disini aku cuma punya data yang stasiun selatan sama stasiun barat disini ada tiga titik setelah pengulangan jadi total ada tiga ratus titik perhitungannya seperti itu sehingga didapatkan kanika ragaman keseragaman sama dominansi itu sih oke terima kasih paling itu aja materi dari aku kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung aja gimana Tia iya kak halo keren banget ya materinya terima kasih untuk hari ini yang menjelaskan materinya teman-teman mungkin yang mempunyai pertanyaan bisa langsung omit aja kalau enggak di kolom chat juga silahkan kalau mau ada yang nanya karena mungkin masih menyiapkan pertanyaan mungkin aku aja dulu yang mau nanya misal kita sampling di dalam transeknya itu ada alba yang musuk atau enggak cacat itu masih dihitung atau enggak ya kak oke siap ini langsung aku jawab aja kok iya iya boleh gata masih mantap oke izin menjawab ya mohon maaf mohon maaf kalau semisal nanti jawaban aku kurang atau mungkin dari teman-teman ekspedisi atau teman-teman alga lain yang mau menjawab juga boleh dalam suatu transek apabila ditemukan alga yang cacat atau busuk apakah itu dihitung atau tidak kalau pengalaman kita waktu itu untuk alga yang sudah mati atau mungkin sudah tidak di substratnya ya itu itu tidak dihitung tapi kalau yang masih rusak atau cacat tapi dia masih di dalam substrat berarti dia masih tumbuh di dalam situ itu kita hitung jadi kalau pas lagi sampling kan kita menghitungnya menghitung talusnya nih bukan menghitung berapa banyak lembar di spesies itu jadi kita raba sampai bawah sampai ke substratnya ini alga kira-kira masih ada di substrat itu masih menempel di situ atau tidak jadi untuk yang mati dan yang tidak nempel di substrat tidak dihitung tapi kalau semisal dia cacat dan juga masih menempel di substratnya itu berarti masih kita hitung begitu oke terima kasih teman-teman yang mau nanya itu ada dari kak dari Hanan Elber izin tanya kak saya kan mau bagi 21 nama dari alfabetku kira-kira semester berapa ya kak terus kita harus menguasai Excel juga ya gimana kak oke terima kasih oke oke jen menjawab ini Hanan angkatan berapa 2021 ya oh iya selamat datang buat adik-adik 2021 oke untuk materialnya kira-kira didapatkan di semester berapa itu semester lima ya kak Tia ya algologi ya iya benar iya semester lima itu untuk menguasai Excel sebenarnya kayak materi-materi yang tadi aku sampaikan kayak perhitungan Excel-nya ini itu sebenarnya udah bisa kalian dapatkan di semester-semester awal gitu untuk perhitungannya jadi enggak harus di semester lima untuk bisa mengisi atau mengerjakan jenis-jenis Excel seperti itu jadi untuk kita bisa menguasainya lebih awal semester satu semester dua semester tiga itu udah bisa kita harus menguasai Excel ya mungkin izin menambahkan ya kak ya yang Excel-nya itu kalau seingat aku itu dulu semester tiga kalau enggak salah pelajaran biologi laut apa ya pokoknya ada pelajaran tentang keanekaragaman seragaman sama dominansi semester tiga itu sih gimana Henan apakah sudah terjawab ya oke itu yuk teman-teman yang lain kalau mau nanya silahkan kak permisi mau tanya iya silahkan ah iya kak untuk kelebihan sama kekurangan masing-masing metode itu apa ya kak terus lokasi yang efektif untuk masing-masing metode itu kira-kira apa kak oke siap ini langsung aku jawab iya kak langsung aja kak oke untuk metode kan disini ada dua metode ya yang pertama metode transek kuadrat sama B transek kalau dari aku sendiri untuk kelebihan dari transek kuadrat itu lebih ke ini sih efisien dia dalam mengukur itu lebih efisien karena dia lebih kecil itu sekitaran 1x1 meter kuadrat jadi dan semua parameter itu bisa diketahui secara baik lalu juga ukuran dari transek kuadrat itu juga bagus terus mudah juga di dihitung dalam statistika atau dalam perhitungan Excel nah juga mudah juga waktu di pelaksanaan di lokasi lapangan yang penting dia bisa lebih efisien dan juga lebih bisa datanya juga bisa lebih bagus gitu tapi kekurangannya mungkin karena salah satunya ini pengambilan sampelnya kan 3x pengulangan atau juga bisa lebih panjang dalam titik-titiknya bisa sampai 100 meter gitu kan jadi dia lebih panjang juga jadi kerjaannya juga lebih lambat saat waktu pengambilan sampel terus juga tergantung kondisi lokasi di perairan tersebut kalau semisal arusnya tinggi berarti transek kuadratnya juga kita harus bisa memegang dengan baik ya biar enggak lari atau terlepas atau rusak gitu transek kuadratnya karena lebih susah di perairan berarus sih nah untuk belt transek sendiri kalau dari aku pribadi karena aku belum pernah mencoba ya untuk di bel transek sendiri untuk kelebihannya mungkin belt transek itu dia bisa mengukur luasan yang lebih lebar karena satu meter ke kiri terus satu meter ke kanan juga panjangnya juga sekitaran 10 5-10 meter jadi bisa mengukur kondisi perairan tersebut yang lebih lebar juga gitu terus dia juga mengukurnya juga sesuai dengan kondisi perairan di sana jadi bisa lebih ini aja sih dan itu lebih telitinya itu di bagian kepadatan dari suatu komunitas tersebut kalau untuk di belt transeknya nah kekurangan dari belt transek sendiri itu pasti karena lebih lebar ya ininya transeknya jadi kurang efisien dan kurang akurat gitu kalau dari aku pribadi untuk komunitas makro alganya sendiri itu sih untuk lokasi perairan ya ya kalau lokasi perairan itu bagus untuk sampel yang ini sih yang parameternya juga bagus itu yang punya parameter optimum terus lokasinya juga yang kondisinya juga kondisinya yang baik terus pasti arusnya juga nggak begitu kuat biar nanti gampang kita saat samplingnya di dengan menggunakan transek tersebut gitu paling dari aku seperti itu kalau buat jawaban dari pertanyaan dari putri mungkin dari teman-teman ada lain ada yang bisa membantu mungkin ada yang lebih paham mungkin atau gimana mungkin kakak mau menambahkan untuk kemarin yang udah ikut ekspektisi nih atau bisa mungkin menceritakan sedikit-sedikit di mana sih pengalaman ekspektisi langsung gitu mengambil channel langsung ke laut gimana kan kita kan selama ini ini online terus ya kak jadi belum pernah ngambil langsung jadi kepo gitu mungkin bisa menambahkan sedikit-sedikit izin masuk mungkin aku menambahkan ya mungkin aku menambahkan sedikit untuk yang teknik sampling tadi ya nah mungkin mungkin kalau menurut saya itu yang teknik sampling yang apa sih ini boleh lihat ininya Mbak Arida slide yang teknik samplingnya mungkin kalau untuk transek kuadrat transek kuadrat itu kelemahannya pertama karena harus 100 meter pengambilan atau pengulangan pengambilan data itu waktunya jadi kayak lebih banyak dibutuhkan gitu jadi kayak misal selesainya lama kan biasanya kalau 1 kali transek itu kan 1 kali 1 meter kita itu eh kita itu ngitung datanya itu kan tergantung dari spesies yang ada di dalam transek tersebut banyak tidaknya kalau sampel yang ada di transek tersebut banyak jadi kayak dari dari pengulangan 1 sampai pengulangan yang ke 100 itu agak lama gitu jadi membutuhkan waktu yang lama nah kalau mungkin kalau untuk yang belt transek itu ya kelebihannya lebih cepat selesainya karena cuma ngambil berapa kali doang kan ya itu terus apa ya mungkin kurangnya lebih cepat selesai tapi lebih cepat sampai tubir gitu jadi datanya kurang banyak aja sih gitu terus kalau untuk yang lokasi yang baik untuk mengambil data untuk makroalga itu udah disebutkan tadi beberapa sama Barida mungkin aku nambahin dikit itu jadi lokasi yang baik itu yang belum tercemar ya yang masih baik itu yang belum tercemar pastinya terus yang lokasi tersebut itu spesiesnya banyak baik dari apa kloropita rhodopita dan payopita gitu jadi bukan cuma banyak rhodopita doang atau apanya doang gitu jadi dari tiga jenis tiga jenis itu ada semua itu udah perairannya masih perairannya masih bagus nah biasanya kalau perairannya udah gak bagus itu ini apa namanya banyak halimedanya terus dari spesies lainnya itu kayak kurang gitu jadi kayak kalau perairan tersebut banyak halimedanya misal kalau dari spesies yang lain kayak misal gracilaria eotoma dan lainnya sedikit nah itu bisa menandakan kurang apa ya kurang baiknya perairan seperti itu sih terima kasih maaf kalau mungkin kurang tepat itu setahu saya gitu terima kasih terima kasih tambahannya gimana Mbak Putri apakah sudah terjawab pertanyaannya tidak mantap sekali jawabannya terima kasih mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nanya lagi ya silahkan Anggita oke izin bertanya Kak tadi kan Kak Faridah sama Kak Ainan itu kan beberapa kali bilang kalau pengambilan sampel itu dilakukan sampai ke arah tubir nah saya itu mau tanya Kak arah tubir itu apa ya Kak maksudnya yang dimaksud tubir itu apa terus pertanyaan yang kedua dalam kakak-kakak di ekspedisi mengambil sampel alga itu ada gak kesulitan yang dilalui selain kayak besarnya arus gitu Kak terima kasih terima kasih Anggita atas pertanyaan mungkin untuk Kak Rizin bisa langsung menjawab oke terima kasih Anggita izin menjawab ya oh berarti oh iya sih tadi seru-nya aku jelasin dulu ya tubir tuh apa mungkin dari teman-teman semua ini juga belum begitu paham ya sama yang namanya tubir oke tubir jadi dalam suatu pengambilan sampel baik mau alga ataupun mau lamun juga terumbu karang dan lain-lain itu kita pasti dari arah pantai dari pantai ke arah tubir arah tubir itu apa arah tubir itu adalah kalau bisa dikatakan itu perairan yang awalnya dangkal di di sekitar pantai terus tiba-tiba menjorok ke bawah itu dikatakan tubir ya kalau bisa dikatakan seperti itu jadi jadi itu adalah perairan yang awalnya dangkal terus menuju ke tiba-tiba menjorok ke bawah itu ke dalam perairan yang lebih dalam nah itu namanya tubir di suatu pulau itu pasti ada tubirnya baik dekat ataupun jauh nah itu tubir nah untuk 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 selain arus yang menyebabkan atau yang menghambat kita mengambil sampel itu apa lagi ya oh iya mungkin sedikit berpengalaman dari hasil kita kemarin itu ini lebih bagaimana kondisi perairan yang ada di sana bahaya atau tidaknya di kondisi perairan di sana contohnya nih aku bikin di PPT ini untuk ulangan titik ulangan itu ada yang cuma 3 kotak ada yang 1 kotak gak nyampe 100 meter itu biasanya bagaimana kondisi perairan di situ mungkin aja kondisinya arusnya lebih kencang terus tiba-tiba belum sampai 100 meter udah ditubir terus adanya ancaman biota seperti bulu babi terus atau pari ataupun hiu segala macam nah itu salah satu penghambat kita waktu melaksanakan pengambilan sampel terus lanjut lanjut lagi alganya di meter ke 50 atau ke 70 itu udah gak ada alganya nah itu kita mencoba untuk berhenti gak sampai 100 meter jadi data yang kita ambil juga seadanya gitu gak sebanyak yang beneran 100 meter eh 100 meter gitu itu sih kalau dari ini atau mungkin kedalamannya kita biasanya kan cuman pake snorkel ya gak kayak temen-temen sekarang mungkin yang pake BCD eh BCD apa kayak tabung oksigen gitu nah itu kedalamannya udah juga lebih dalam gitu itu sih kesulitannya pasti airnya juga pasti asin pasti iya terus perih di mata juga iya untuk mengambil sampel dan mencermati sampel di dalam perairan tersebut kan juga pasti kesulitan gitu itu sih kalau dari aku baik kak Rita terima kasih untuk Anggita apakah sudah terjawab sudah kak terima kasih banyak ini kak aku jadi penasaran yang belum jadi pertanyaan Anggita tadi ya misal kita ngukur alga itu alganya tubinya itu lebih dari 100 meter gitu jadi setelah setelah ngukur 100 meter itu masih ada alga nah itu tetap diukur atau emang emang dibatasi 100 meter gitu aja kak oke aku langsung jawab aja ya ya iya boleh kak oke untuk alga sendiri memang pengukurannya cuma sampai 100 meter gitu jadi kalau udah 100 meter cukup oke kak terima kasih untuk teman-teman lain bila masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya teman-teman ya boleh silakan mungkin ini ya kak ya karena waktunya juga udah pas nih 16.30 terus mungkin juga udah banyak yang nanya tadi ya mungkin bisa ya bisa aja kak untuk kelas ini silakan untuk kak Rite bisa menunggu presenasi oke oke siap terima kasih buat dia dan juga teman-teman ekolatan Himakal dan juga teman-teman teman-teman semua yang sudah ada di sini dari 2018 17 19 20 dan 2021 itu saja sih dari saya dari materi yang sudah saya berikan terima kasih mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau masih belum puas dengan jawaban saya saya mohon undur diri terima kasih baik terima kasih kak Rite keren banget keren banget karena waktu udah ini udah habis ya mungkin bisa dicukupkan kelas ekolatan kedua kali ini nah untuk teman-teman nanti akan ada kelas ekolatan ketiga nih nanti kita insya Allah bakal praktik bareng nih dari apa apa yang diselesaikan oleh Kak Rite sebelum saya tutup mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya untuk teman-teman bisa oncam dulu yuk yang bisa oncam silahkan oncam dia langsung aja karena ada banyak oncam nih makasih teman-teman yang udah oncam aku hitung ya 1 2 3 lagi satu kali lagi ya 1 2 3 cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa ikut kelasan yang ketiga ya teman-teman Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam